Intro Pelita Perjanjian Yang Tak Terpadamkan bagian ke-9 Silsilah Yesus Kristus bagian pertama, Abraham Shalom saudara, hari ini kita akan lanjutkan membahas firman Tuhan melalui buku seri ketiga Sejarah Penebusan yang berjudul Pelita Perjanjian Yang Tak Terpadamkan, Karangan Pendeta Abrahampak Saudara, di buku seri ketiga ini, ini membahas dengan rinci mengenai silsilah Yesus di Matthew 1 Silsilah ini dibagi menjadi tiga masa atau tiga jaman Mari kita baca Matthew 1 ayat 17 Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus Dikatakan di ayat ini Silsilah Yesus Kristus di Matthew 1 ini dibagi menjadi tiga masa Yang pertama, 14 generasi dari Abraham sampai Daud Yang kedua, 14 generasi dari Daud sampai masa pembuangan ke Babel Atau Israel ditawan ke Babel Yang ketiga, 14 generasi setelah pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus Buku seri ketiga menjelaskan masa yang pertama 14 generasi dari Abraham sampai Daud Nah Abraham lahir di tahun 2166 SM Sampai Raja Daud yang selesai memerintah di Hebron di tahun 1003 SM Jadi totalnya adalah 1163 tahun Nah jadi buku seri ketiga ini membahas tentang masa yang pertama ini Yaitu sejarah firman Tuhan di Alkitab selama 1163 tahun Ya ini luar biasa sekali Nah dikatakan di bagian pertama atau fase pertama ini dimulai dengan Abraham Dan diakhiri dengan Daud Nah kita akan lihat Tiga karakteristik fase pertama dalam silsilah Yesus Kristus ini Yang pertama adalah Kemajuan sejarah Israel Abraham adalah tokoh awal mula bangsa Israel Sehingga orang-orang Israel di kemudian hari menyebut Abraham sebagai bapak kita Lalu Daud adalah orang yang mendirikan kerajaan di Israel dengan benar Dari sini kita bisa lihat Proses kemajuan dari seorang Abraham Sampai keturunan Abraham ini menjadi sebuah bangsa atau kerajaan Lalu kita akan lihat yang kedua Karakteristik dari fase pertama silsilah Yesus Kristus ini Yang kedua adalah Untuk membuktikan Yesus Kristus adalah Mesias Dicatat di Matthew 1 ayat 1 Yesus Kristus anak Daud anak Abraham Yesus Kristus maksudnya adalah keturunan Daud dan keturunan Abraham Nah ini yang dimaksud dari Yesus Kristus anak Daud anak Abraham Nah maksudnya apa? Tuhan menjanjikan Mesias kepada Daud Tuhan menjanjikan Mesias juga kepada Abraham Bahwa Mesias akan lahir melalui keturunan mereka Jadi silsilah Yesus Kristus di Matthew 1 ini Menyatakan bahwa Mesias yang Tuhan janjikan ini adalah Yesus Kristus Karena Mesias dijanjikan akan lahir melalui keturunan Abraham dan Daud Lalu karakteristik dari fase pertama silsilah Yesus Kristus ini Namanya masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus Bahkan tiga perempuan ini adalah perempuan kafir non-Israel bisa masuk dalam silsilah Yesus Kristus Nah ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus tidaklah semata-mata juru selamat bagi orang Israel saja Tapi Yesus adalah juru selamat bagi seluruh orang kafir Yaitu juru selamat bagi seluruh dunia Nah sekarang kita akan lihat generasi pertama yaitu Abraham Dari silsilah Yesus Kristus di Matthew 1 ini Generasi pertamanya dicatat sebagai Abraham Nah Abraham artinya bapak orang banyak Atau bapak sejumlah besar bangsa Abraham adalah orang pertama dalam silsilah Yesus Kristus ini Abraham adalah nenek moyang orang Israel Dan Abraham menjadi bapak iman semua orang yang percaya Tuhan Alkitab mencatat keturunan Abraham yang sejati adalah secara rohani bukan secara jasmani Orang milik Yesus Kristus adalah keturunan Abraham Artinya bapak iman kita semua adalah Abraham Maksudnya kehidupan iman Abraham adalah kehidupan iman kita juga Itu artinya Abraham adalah bapak iman dan kita adalah anak-anak Abraham secara iman Jadi iman Abraham harus menjadi iman kita Abraham percaya kepada firman Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan ini sebagai kebenaran Sebagai iman Ini menunjukkan prinsip keselamatan Yaitu dengan iman Menerima firman Percaya firman Kita diselamatkan Abraham bisa menjadi beriman Bahkan sampai kepada puncak iman Ini karena Tuhan yang menuntunnya Dan Tuhan yang mengandugrahkannya Memampukannya Ini adalah tuntunan dan anugerah Yang sama dari Tuhan Kepada kita semua Sebagai anak-anak iman Abraham Yang tidak boleh kita tolak Nah jadi menolak firman Tuhan Sama dengan menolak tuntunan dan anugerah Tuhan Nah seperti apakah kisah Abraham ini Awalnya Tuhan memanggil Abraham Ketika Abraham masih tinggal di kampung halamannya Yaitu di Urkas Dim atau Mesopotamia Saat itu Tuhan berfirman kepada Abraham Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu Dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Lalu Abraham meresponi firman Tuhan Dengan meninggalkan Urkas Dim Dan menetap di Haran Urkas Dim saat itu adalah kota yang dipenuhi Dengan penyembahan berhala Sehingga Abraham pun sebelum dipanggil Tuhan Hidupnya menyembah alah lain Tuntunan Tuhan kepada Abraham dan kepada kita semua adalah Agar kita meninggalkan kehidupan yang menyembah berhala Kalau untuk kita Kehidupan yang menyembah berhala secara rohani Yaitu kehidupan yang duniawi Kehidupan yang berpusat pada hal-hal dunia Ini adalah kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan Tuhan mau kita dikeluarkan dari kehidupan yang seperti ini Nah setelah Abraham taat keluar dari Urkas Dim ke Haran Tuhan memberikan firman lagi kepada Abraham Pergilah, tinggalkanlah negerimu Haran Dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Lalu Abraham mengikuti firman Tuhan Dan masuk ke tanah-kanaan Saat itu Tuhan berjanji kepada Abraham Untuk membuatnya menjadi bangsa yang besar Artinya keturunan-keturunan Abraham Akan menjadi sangat banyak Sampai menjadi sebuah bangsa yang besar Nah saat janji ini diberikan Abraham saat itu umur 75 tahun Dan Sarah umur 65 tahun Tetapi Abraham masih belum punya anak Nah maka janji ini adalah Harapan dan berkat yang sangat besar bagi Abraham Yang tidak memiliki anak Dari Abraham menerima janji bangsa yang besar Di umur 75 tahun Dia menunggu-nunggu dan 10 tahun berlalu Saat itu Abraham umur 85 tahun Tapi masih saja tidak mempunyai anak Nah maka dari itu Sarah dengan pemikirannya sendiri Memberikan hamba perempuannya yang bernama Hagar Kepada Abraham Agar Abraham bisa mendapat keturunan melalui Hagar Abraham mendengar perkataan Sarah Lalu satu tahun kemudian Abraham di umur 86 tahun Dia memperanakan anak menurut daging Yang diberi nama Ismail Jadi Ismail ini dilahirkan melalui Hagar Bukan melalui Sarah Nah Abraham dan Sarah saat itu Mereka percaya kepada janji Tuhan Mereka berharap kepada janji Tuhan Nah ini baik Tapi mereka menggunakan cara dan pemikiran sendiri Untuk menggenapi janji Tuhan Ini jelas bukan kehendak Tuhan Ini tidak berkenan bagi Tuhan Karena dengan jelas Tuhan berjanji Anak janji yang Tuhan berikan ini Adalah anak kandung Abraham dan Sarah sendiri Bukan anak di luar dari Sarah Nah melalui ini Kita diajarkan bahwa kita harus percaya Dan berpegang teguh pada janji Tuhan Tapi kita tidak boleh memakai cara dan pikiran sendiri Untuk menggenapi janji Tuhan ini Kita harus sepenuhnya mengikuti cara Tuhan Takluk kepada cara Tuhan Melakukan kehendak Tuhan Tapi dengan cara dan pikiran manusia Ini adalah tindakan yang tidak berkenan sepenuhnya di hadapan Tuhan Pada akhirnya Tuhan mengaruniakan Ishak Sebagai anak yang dilahirkan Sarah Menurut janji Tuhan Pada saat Abraham umur 100 tahun Dan Sarah umur 90 tahun Nah ini adalah waktu yang Tuhan sudah tetapkan Untuk menggenapi janjinya Dalam keadaan yang sepenuhnya mustahil Untuk mereka bisa melahirkan anak Tuhan menggenapi janjinya di situasi yang seperti itu Ini mengajarkan kita Bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya Pada waktunya yang sudah Tuhan tetapkan Sehingga tugas kita adalah tetap percaya Dan kita harus mengikuti cara waktunya Tuhan Sekarang kita akan lihat seperti apakah Tuhan menuntun kehidupan iman Abraham Yang adalah tuntunan Tuhan kepada kita semua masing-masing hari ini Tuhan menuntun kehidupan Abraham sampai kepada kehidupan iman yang tertinggi Maksudnya Tuhan terus-menerus menumbuhkan iman Abraham Memperkuat iman Abraham Sampai ke posisi yang tertinggi Yang terkuat Yang penuh Yang komplit Nah seperti apakah kehidupan iman yang tertinggi yang Tuhan inginkan ini? Kehidupan menjadi sahabat Allah Nah artinya hubungan Tuhan dan Abraham ini Sangat akrab Kepada sahabat Tuhan yang sangat akrab ini Tuhan memberitahukan perjanjian Tuhan Tuhan memberitahukan segala firman Bapak Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana agar kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yaitu kita harus melakukan perintah Tuhan Bahkan memberikan nyawa kita Nyawa atau hidup adalah hal yang paling berharga Memberi kepada Tuhan yang paling berharga Yang adalah nyawa kita Hidup kita Ini yang Abraham berikan kepada Tuhan Maka dari itu Abraham disebut sahabat Allah Tuhan meminta Abraham mempersembahkan isak kepada Tuhan sebagai korban bakaran kepada Tuhan Dan Abraham taat Abraham menyerahkan isak anak yang tunggal Anak yang sangat dikasih Abraham Isak adalah hal yang paling berharga bagi Abraham Dan isak ini bagaikan hidupnya sendiri Dagingnya sendiri Dirinya sendiri Nah setelah Abraham mempersembahkan isak kepada Tuhan Barulah Abraham disebut sahabat Allah Orang yang takut akan Allah Sampai-sampai mempertaruhkan hidupnya yang paling berharga Dan taat secara mutlak pada firman Tuhan Ini disebut sahabat Allah Pada akhirnya Tuhan Yesus menjelaskan Firdaus atau sorga ini melalui Abraham Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Mengenai seorang kaya yang setiap hari hidupnya senang-senang dalam kemewahan Lalu ada seorang pengemis yang bernama Lazarus Badannya penuh borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya Dan selama hidupnya sangat-sangat menderita dan kesakitan Lalu orang kaya dan Lazarus sama-sama mati Orang kaya pergi ke alam maut atau ke neraka Di neraka dia sangat kesakitan Sedangkan Lazarus pergi ke Firdaus Yang dijelaskan sebagai pangkuan Abraham atau pelukan Abraham Firdaus dijelaskan sebagai pangkuan atau pelukan Abraham Kita baca Lukas 16 ayat 22 Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malekat-malekat ke pangkuan Abraham Nah ada yang aneh dari ayat ini Kita tahu bahwa setelah Lazarus mati Dia masuk Firdaus atau sorga Tapi kenapa di ayat ini ditulisnya Lazarus pergi ke pangkuan Abraham Nah ini menunjukkan sorga sama dengan pangkuan atau pelukan Abraham Nah kenapa sorga diekspresikan sebagai pangkuan atau pelukan Abraham Karena Abraham adalah perwakilan atau gambaran dari orang percaya sejati di mata Tuhan Sorga adalah tempat orang-orang yang percaya Percayanya dengan percaya sejati di mata Tuhan Sorga adalah tempat tinggal sejati untuk orang-orang percaya sejati Orang-orang percaya yang mewarisi iman Abraham adalah orang-orang sorgawi Jadi anak-anak Abraham rohani yang mewarisi iman Abraham Ini adalah orang-orang yang selamat Orang-orang yang masuk sorga Mari kita baca Lukas 19 ayat 9 Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Kiranya kita semua mau mengikuti jejak Abraham yang taat sepenuhnya Kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segera mentaati firman Tuhan Melakukannya dengan setia dan tulus Sampai kita semua dituntun ke puncak iman yang bagaikan puncak gunung Moria Mempersembahkan hidup kita yang terbaik Yang paling berharga kepada Tuhan Sehingga kita semua menjadi sahabat Allah Dan menikmati berkat yang sama Yang diterima oleh Abraham Amin Sampai bertemu di video selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton